Yo guys, kembali lagi dengan Kat disini Jadi, Kat hari ini Bakalan bikin tutorial Bukan tutorial, sesuai judulnya Kat kayak semangat banget kan Soalnya, kali ini kita bakalan nge-reviewin Taraaa Akhirnya, Kat nemuin Ini akhirnya, Kat dapat Ini vokal lur beras Dan, Kat dapat ini harganya Kayak 180 ribu Sini biasa, kalau misalnya kalian mau Kalian bisa titip ke Kat Bisa DM ke Instagramnya, Kat Tapi, Kat bakalan bantu beli Kita langsung aja nge-reviewin ya Bagus atau enggak, wajib gak buat kalian cobain Wajib gak buat kalian koleksi Wajib gak buat kalian bisa titip sama Kat atau enggak So, Kat ini So, beras vokal lur ini Dapat satu pot kayak gini Yang warnanya silver Yang kalian bisa nyimpen berasnya disini Atau mungkin di tempat lain Dalamnya, ada stickernya Ada plastikernya ini Terus udah kayak ada sticker yang tulisannya Isi berasnya, bahan berasnya Karena panjangnya lengkap Tapi, kita enggak perlulah ya Kita langsung aja Kedalamnya Cuma, misalnya ada produknya Itu vokal lur makeup brush yang 10 Jadi, Kat dulu ini Yang isinya 10 piece Semuanya di plastikin Masih grass Bau beras baru Harusnya sih, kalau misalnya kalian Clean freak gitu ya Itu biasanya Berasnya dicuci dulu Tapi, kalau Kat No need lah ya Langsung aja dicoba Buat dipakein Untuk pertama kalinya kayak gimana Ntar kayak diremesin sedikit lah Sekarang topinya, Kat bakalan copot dulu Jadi, kayak agak rata Maka dia ini nambut Babahi Kat bakalan bukain dulu Semua plastikan brushnya Jadi, handle-nya ini ada beratnya Ini bener-bener bagus banget Bahkan, lebih berat dari Kat bisa bilang Merek-merk-merk brand brush lokal yang lainnya Terus, pegangnya itu jadi kokoh gitu loh Kalau misalnya kalian mau pake Nah, semuanya modelnya kayak gini Jadi, modelnya itu Bisa kalian bilang kayak dark circle Eh, dark silver Dark silver Jadi, warnanya kayak Yang dark tone gitu Terus, bagian silvernya yang handernya Ini kan biasanya kayak seginian gitu ya Ini kayak lebih panjang Jadi, agak memanjang Terus, mengurus di bagian bawah Gimana sih, ngomongnya Nah, yang kelemahannya Di brushnya ini Nggak ada tulisannya sama sekali Ini tipe brush yang apa Tapi, of course Kalau misalnya kalian brush, Kat Selama ini Nggak pernah sih Kayak nyaranin ke kalian Buat bacain satu-satu Yaitu, ukuran brushnya yang mana Terus, kayak dipake yang dimana Nggak Semuanya kalian bisa gunain bebas Karena itu nggak ada aturan yang sama-sama sekali Yang bikin berat itu yang silver handle-nya yang ini Yang beratnya itu Yang di tengah-tengahnya ini Nah Ini, Kat bakalan pisahin Satu semua Bagus Yang small brush Sama yang big brush Jadi, totalnya dapat 6 big brush Sama yang 4 yang small brush-nya Jarang ya Biasanya kan yang big brush-nya Yang cuma kayak 4 Terus, 6-nya yang ice Ini kebalikannya Nah, Kat bakalan kayak bahasian dari yang besar dulu Ini yang pertama Yang paling mencolok Itu yang punya Fan brush ya Kalau misalnya setilas nomornya ini Brasnya ini kayak masih agak bengkok-bengkok Terus, kayak tipis banget ini Tapi masih cukup dense Buat nggak bengkok banget gitu ya Jadi, kalau misalnya buat Highlight sih sebenarnya cukup oke Kalau misalnya menurut Kat Terus, ini Untuk kualitas harga segitu Yang kayak lebih murah bahkan One set Daripada brush-brush yang Di lokal punya Ini cukup halus banget Bahkan Kat bisa bilang ini halus Ini di wajahnya Kat Salah sekali nggak streaky Dan nggak sakit sama sekali Kita lihat nanti brush yang lain Cuma fan brush-nya Lolos Lol sensor ya Ini cukup oke Agak kurang dense Sedikit ya Kalau misalnya Kat Suka yang untuk highlight Tapi Still oke sih Yang kaluh Ini kalau ternyata seberat Ini beratnya Terus biasanya kan Selalu dikasih buffing brush Ini kayak udah bener-bener Dipikirin Mereka ngasih 10 brush Itu apa aja gitu Yang biasanya kepake Paling kepake Karena toh Mereka bakalan ada Spons Ada cushion Jadi Ini yang dua Brush yang paling besar Yang lainnya Ini handle-nya yang bagus Suka banget Sama handle-nya ini Kayak bener-bener cukup Steady gitu loh Malah keliatan mahal Banget ini Nah yang pertama Yang modelnya kayak gini Ini sebenernya bagus banget Kalau misalnya kalian Pakai buat powder brush Tapi Kat kurang suka Karena dia kurang Tick Kurang tebal dikit Ya Karena kalau ditekan ini Kayak tipis banget Sama ini sedikit Kepanjangan untuk powder brush Jadi keliatannya Kalian harus bener-bener Kayak ngetepin Yang ini Ini juga Oh my god Ini kayak enak banget Ini halus banget Oh my god Gak nyangkan loh Ini kayak menemukan Hiding jam Padahal baru Belum selesai C'mon Belum selesai Terus ini ada yang modelnya kayak gini Kalau misalnya kalian Gak suka pakai highlighter yang model gini Ini buat Cuma kalian bersihin Eyeshadow yang kotor Di bawah mata Kalian bisa pakai ini Nah ini itu Yang bisa kayak Ini biasanya Kat paling suka model kayak gini Buat highlighter Terutama di bagian tengah Ini enak banget Kalau gak swipe ya Pakai itu masih oke lah ya Terus Ini yang biasanya Kita pakai buat foundation brush Tapi of course Kat gak pernah pakai Wuhh merotol coy Ya kalian mesti hati-hati sih Kalau misalnya kayak gini Udah lumrah lah ya Nah ini Yang biasanya dipakai Untuk foundation brush Agak sedikit lebih tebal Daripada foundation brush yang lain Jadi Keliatannya cukup enak Kalau misalnya kalian pakai Buat ngerantain Produk-produknya Tapi Kat bakal skip Karena hari ini Kat bakalan pakai cushion Sekarang kita bakal buka Untuk eyeshadow brushnya Yang satu of course Yang bentuknya kayak triangle gitu Biasanya kalian bisa pakai Buat eyebrow Terus yang satu Bukan ya Satu ini kayak eyeshadow brush Tapi kat kurang suka Soalnya Kalau misalnya kalian lihat Ini bulunya Itu kayak ada yang jabrik gitu loh Ada kayak keluar-keluar gitu Itu kurang Suka sih Cuman mungkin bisa pakai Buat concealer Buat ngerapiin ya Atau mungkin kalian bisa guna yang lain Tapi biasanya ini kayak kat paling Less makanya Soalnya yang paling dihindarin Yang model kayak gini Ini yang paling pasti pakai Itu yang model Blending brush Let's see Sakit gak Yang ini juga shade brush Tapi Kalau yang eye brush Kediatanya mereka kayak Penceng semua Kalau misalnya kayak bisa bilang Nge-pressnya itu Jadi Kayak lebih fokusnya Yang di face brush Face brushnya lebih bagus-bagus Semua gitu ya Cuman ya Rp180.000 Yang pertama Ked cobain Itu si Argan Oil ini Biar lembab Soalnya Ked kayak kering banget Gitu loh ya Terus katanya ini bagus banget Terus bisa mengurangin Anti keribut Ini nextnya Ked bakalan pakai primer Dari Lanets yang waterglow base Corrector Cuman di bagian redness nya Ked Karena Ked lagi Extremely Extremely Jelek Pokoknya di bagian sebelah sini Kediatnya semua Dan Ked paling suka Punyanya Lanets Soalnya dia paling natural Asalnya Modelnya kayak pump Gini kecil Jadi Ked Kayak gak butuh banyak Jadi Ked Fokusin yang bagian Redness aja Ked gak perlu Ngomong lagi ya Soal ini Kalau misalnya Kalian mau cushion Satu ini Langsung aja Swipe up Ked bakalan tunjukin Magic For the sake of this video Ked bakalan pakai Ini Highlighter and contour stick Duonya Punyanya makeover Ini kalau gak salah sih Sempat ada yang bilang Kalau gak salah Dia udah discontinue gitu Sedih gak sih Jadi of course Ked bakalan Mengecilkan jidat Hidung Terus Bentuk Alka 3 Disini Sama Ngencengin Rahang Saya bilang Bagus banget Keliatannya buat krim Oh my god Ini kayak ngeblennya So easy ya Terus Ukurannya Pas banget Buat krim contour Kalau misalnya Kalian suka pakai krim contour Bagus banget sih Ini enak banget Oh my god Vokal lur Bener-bener gak bikin Kita kecewa ya Kayakannya Oh wow Oh wow Bakalan pakai Punyanya yang Buat blood Ini punyanya Stop and glory Ked bakalan pakai Puffnya dulu Buat under eye Itu kayak wajib Soalnya Soalnya Ked harus ngepressin Soalnya Bagian itu Karena dia yang paling sering Kayak ngecrack gitu Sama Semalanya Ked Next Ked bakalan pakai Powder Powder brush Powder Nah Ked bakalan apply Kayak Mouth Kayak yang banyak banget Terus cat tapin Buat di Oh That's so good Berasnya ini Sampai sekarang Gak ada yang ngecewain Kita bakalan masuk ke Alis Ini sejauh Ini cat suka banget Sama base-nya Soalnya dia bener-bener Mat Bagus Ini alisnya Cat pakai Punyanya dari Mini Sew Kat bakalan tutupin Soalnya Sama My favorite Brow powder Ini dari BLC Yang bikin Hidup cat Jauh lebih muda Pake ini Kayak semuanya Itu udah langsung Kayak keisi Kayak traveling Cat pasti pake ini Bawah ini Next Cat bakalan Pakai Eyeshadow Langsung Ini Punyanya Chia By Shiko Habusnya sih Bacanya itu Kita langsung aja Ke blending brush Ya Nanti cat bakalan Bikin Konklusinya terakhir Cat bakalan mixin Dua warna ini Dan cat bikin Buat transition Color Ini cat gak bakalan Pakai brush Lain ini Ya ampun Jarang banget Cat nemu Blending brush Yang gak nyakitin Selain Yang kualitasnya Sekelas sama sigma Ini bakalan Pakai yang cat bilang Gak bakalan pakai Itu buat ambil Warna ini Sama warna ini Dimixin Terus cat bakalan Apply Buat di under eye Kita pilih Kasih pakai Beras yang kecil Satu lagi Ini Yang modanya Kayak Yang cat bilang Bisa dibuat apapun Nah cat bakalan Mixin dulu Yang warna merah Terus Fokusnya Di bagian Outer Terus Kalian Drag sedikit Cat bakalan Ambil Si emas ini Pakai tangan Aja Soalnya kan gak Suka sih Kalau glitternya Nah cat Fokusin Di bagian Tengah Cat tarik Sedikit Ke bagian Belakang Yang warna Merah Cat bakalan Ambil Eyeliner Punyanya Si Zido Terus Cat bakalan Cantai Kelain Dulu New Eyeliner From Lannins Ini cat punya Soalnya yang warna Brown Dan ini Kecil Banget Precious Banget Dan cat Suka Banget Sama Bentukannya Gila Coklatnya Agak Sedikit Kurang Tua Sih Kalau Misalnya Untuk Kesukaan Cat Tapi cat Suka Banget Soalnya Natural Banget Dan So far So good Eye Makeup Artinya Sudah Cat Suka Cat Bakalan Bikin Yang Bawa Lebih Grunchy Lagi Jadi Cat Ambil Yang Wana Coklat Terus Cat Bakalan Ambil Di Bawah Cat Bakalan Curl Malazis Terus Cat Bakalan Pake Maskara Asus Juzul Juga Ini Kayak Cat Udah Gak Bisa Ganti Maskara Lain Ya Of Course Cat Selalu Pake Ini Blast On Ini Cat Pake Punyanya Ilan Maskua Yang Over Cat Wiss Kayak Pake Ini Set Bakalan Pakai Yang Model Ini Ya Kalau Misalnya Bener Kan Misalnya Kalian Mau Yang Set Oh My God Itu Bagus Banget Ini Oh Bronzer Dulu Kita Mau Coba Pake Ini Brush Yang Ini Pake Buat Bronzer Harusnya Si Ya Semua Itu Bisa Digunain Ini Punyanya Colour Pop Yang Press Powder Jigs Terus Kita Bakalan Apply Kayak Dikit Aja Terus Set Brush Sedikit Disini Oh Yes It's Work Mau Belum Terus Kita Bakalan Apply Apal Halater Agak Sedikit Stiff Ya Buat Halater Tapi Kalau Misalnya Kalian Suka Yang Intense Kalian Bisa Pake Brush Ini Kita Bakalan Pakai Ini Jill Beauty Lip Matte Ini Yang Warna Mocacino Vanilla Vanilla Biasa Oh my god Ada Mingling Ada Ming Nya Maman Maman Seru Ini Terus Kat Combin Sama Matte Cocoa Oke Kat Bakalan Ngomongin Langsung Ke Final Taut Kat 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 Bener Bener Suka Sama All set Ini Bener Bener Terbantu Dan Murah Banget Dari Segi Price Udah Bikin Kat Cinta Abis Sama Beras Satu Ini Tapi Ternyata Semua Beras Bisa Kepake Sama Makeup Luk Kat Kali Ini Dan Semuanya Itu Soft Bener Soft Banget Kat Masih Belum Tahu Setelah Dijuci Apakah Mereka Bakalan Rontok Atau Berasnya Bener Bener Bagus Banget Ini Yang Bisa Kat Bilang Dari Semua Beras Yang Kereviw Yang Paling Worth The Money Worth To Buy Banget Itu Yang Beras Satu Ini Yang Punyanya Focal Lure Bener Bener Kalian Wajib Harus Punya Keren Abis Nah Segitu Aja Dari Kat Kat Udah Nggak Bisa Ngomong Ngomong Soal Ini Soalnya Peace Nggak Perlu Yang Aja Video Ini Ngebantu Sembiasa Love You And See you In the Next Video Bye Bye